Intro Kamu bertanggung jawab atas hidup yang kamu jalani Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku What I Know For Sure, karya Oprah Winfrey Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya Caranya gampang banget Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya Dukungan kalian membantu banget Supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini Buku ini membahas soal kumpulan pelajaran hidup dari perjalanan Oprah Winfrey Dia mengalami banyak tantangan hidup saat berusaha menggapai kesuksesan Dan menjadi miliarder Afrika Amerika pertama di Amerika Serikat Kumpulan perjalanan hidupnya pernah dipublikasikan di majalah Oprah Dimana dia membagikan kisah hidupnya selama 14 tahun berkarya Di bukunya, Oprah mendorong para pembaca untuk berani mengejar hidup yang mereka inginkan Berlatih bersyukur dan menggunakan pengalaman buruk untuk menjadi lebih kuat di masa depan Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini Pertama, pengalaman menjadi kekuatan Hidup yang dijalani oleh Oprah tidak mudah Semua dimulai pada tahun 1953 di Mississippi Saat ibu Oprah yang bernama Fernita Lee hamil Kondisinya adalah, Fernita hamil di luar nikah Dan malu terkait kejadian tersebut Hingga dia menutupi kehamilannya selama mungkin hingga Oprah dilahirkan Itu adalah momen yang penuh kesepian dan penyesalan bagi Fernita Beberapa tahun kemudian, Fernita pergi ke Milwaukee untuk mencari pekerjaan yang lebih baik Meninggalkan Oprah kecil untuk tinggal bersama kakek neneknya di tanah pertanian kecil mereka Lingkungan tempat Oprah dibesarkan, tidak ada anak kecil lain selain dirinya Jadi, dia banyak menghabiskan waktu berakting dengan teman hewannya sebagai penonton Ini juga merupakan masa kesepian bagi Oprah Kondisinya semakin buruk ketika Oprah ikut tinggal bersama ibunya di Milwaukee Ketika Oprah berusia 10 tahun, dia mengalami pelecehan seksual oleh orang terdekat keluarganya Kejadian ini menorehkan trauma mendalam bagi Oprah Tapi dia tidak pernah bercerita kepada siapapun soal hal ini Hingga pada umurnya ke-14 tahun, Oprah hamil dan melakukan hal yang sama seperti ibunya Yaitu menyembunyikan kehamilannya Tidak lama setelah dia melahirkan, anaknya meninggal beberapa minggu kemudian Oprah lalu pindah dan tinggal bersama ayahnya Di sana, Oprah lalu mulai pulih dari kesulitan hidup yang dia alami Hingga akhirnya, Oprah menemukan dunia televisi dan menjadi miliarder Ketika kamu melihat dunia sebagai ruang kelas, maka kamu akan mulai menyadari Kalau setiap pengalaman akan mengajar kamu tentang sesuatu Dan perjalanan hidup yang kamu jalani akan membentuk siapa diri kamu sebenarnya Pengalaman yang terburuk biasanya merupakan guru yang mengajarkan kita paling banyak Setiap kali ada kesulitan hidup yang muncul, coba tanya ke dirimu sendiri Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Saat kamu mengetahui pelajaran sebenarnya dari kejadian tersebut, maka kamu baru bisa bertumbuh dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan Perspektif ini mengubah pandangan Oprah tentang dirinya Dia yang awalnya merasa dirinya tidak berdaya dan punya masa lalu yang buruk Namun Oprah bisa bangkit, mengambil alih hidupnya, dan merubah hal yang ada dalam kendalinya Dia juga menyadari pentingnya mandiri dan bisa merawat diri dengan baik Itulah yang membuat Oprah bekerja keras untuk mencapainya Kedua, bersyukur sebagai pengingat hidup Selama lebih dari 10 tahun, Oprah selalu menyimpan jurnal syukur Di mana setiap hari, dia akan menuliskan 5 hal baik yang dialami di hari tersebut Ini merupakan kebiasaan baik yang rutin dilakukan oleh Oprah Bertahun-tahun kemudian, dia baru sadar Kalau setiap kali dia menuliskan apa yang dia syukuri di hari tersebut Maka ternyata muncul lagi banyak hal yang bisa disyukuri Ini boleh dibilang keajaiban bersyukur Cara kerjanya yaitu meningkatkan energi positif kamu Sehingga kamu bisa menarik banyak kebaikan di dalam hidup kamu Hal sebaliknya, bila kamu kesulitan untuk menuliskan hal yang bisa kamu syukuri Itu tandanya kamu harus berlatih untuk bersyukur Dalam perjalanannya, satu hal yang membuat Oprah sulit untuk puas adalah bentuk tubuhnya Sejak muda, dia selalu terobsesi dengan berat badannya Dan berusaha berbagai macam diet Dan hal ini berlangsung selama 20 tahun Sudah tidak terhitung berapa banyak jenis diet yang sudah dilakukan Mulai dari diet telur, diet supkol, bahkan diet hotdog Kondisi ini membuat Oprah lupa hal yang paling penting Yaitu tidak bersyukur atas tubuhnya yang sehat Hingga suatu hari, Oprah terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar-debar Para dokter tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi Ini yang membuat Oprah sangat takut Momen ini juga yang membuat dia menyadari Kalau selama ini Oprah meremehkan kesehatannya Hingga akhirnya, dia bisa berdamai dengan segala ketidaksempurnaan Dan bersyukur atas tubuhnya yang sehat Ketiga, jangan biarkan ketakutan menghalangimu Menjadi miliarden Afrika Amerika pertama di Amerika Serikat Dan meraih banyak pencapaian dalam hidup Tidak membuat Oprah merasa Kalau dia sudah menjalani hidup dengan potensi maksimal Dia merasa kalau hidupnya masih terus berkembang Dan selalu ada hal baru yang bisa dikembangkan Oprah setuju Kalau tidak peduli berapapun umurmu Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu Menjadi versi terbaik dirimu sendiri Sejak kecil, Oprah takut apabila ada orang yang tidak suka dengan dirinya Dan ketakutan inilah yang sering menghalanginya Ada salah satu contoh yang menarik Ketika kelas 3 SD, gurunya memuji Oprah atas hasil PR-nya yang bagus Pujian ini bukannya membuat dia senang Malah Oprah jadi takut Kalau pujian ini membuat teman sekelasnya membenci dirinya Karena merasa kalau Oprah adalah anak yang sombong Ada hal lain yang juga menarik Setelah melalui pengamatan panjang Oprah baru sadar Kalau kenaikan berat badannya merupakan bagian dari bawah sadarnya Agar dia bisa menjadi seperti orang kebanyakan dan tidak menonjol Ketakutan lainnya muncul ketika dirinya sudah mulai sukses Saat awal menjalani acara TV pertamanya Dia kesulitan dalam mengelola harapan orang lain kepada dirinya Fansnya sering datang ke studio untuk meminta bantuan dari Oprah Mulai dari anak yang kabur dari rumah Hingga wanita yang mengalami pelecehan seksual Saat itu, Oprah selalu berusaha untuk membantu semua orang yang minta tolong Namun lama-kelamaan, hal ini malah membuatnya lelah Hingga dia menyadari Akar semua permasalahan ini adalah karena Oprah takut Orang lain tidak suka pada dirinya lagi Apabila dia bilang tidak Oprah merasa dia harus terlihat baik dan disukai Itulah yang membuat dirinya selalu bilang iya Kesadaran ini membuat Oprah Merasa harus melakukan sesuatu alas hidup yang dijalani Satu hal yang mencerahkan dirinya adalah akhirnya dia sadar Kalau orang baik tidak selalu bilang iya Dan bilang tidak bukan berarti orang tersebut adalah orang yang jahat Hidup dengan penuh rasa takut atas penilaian orang lain Juga membuat Oprah tidak bisa hidup dengan potensi maksimalnya Hingga akhirnya, dia pun sadar Kalau dia tidak perlu harus mengikuti harapan dari orang lain Dan fokus pada hal yang dia inginkan dalam hidup Perspektif ini juga membuatnya berhenti Untuk berusaha membuktikan dirinya di depan orang lain Apapun yang terjadi dalam hidupmu Kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab Tidak ada gunanya menyalahkan dunia Atas kejadian apapun yang menimpa hidupmu Silahkan komen di kolom komentar Pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini Selain itu, komen juga Mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya Saya undur diri Jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu buku Bye bye